Siapa sangka, ternyata ada 5 orang bernama Pegi yang tinggal di Desa Kepongpongan Cirebon. Sementara itu yang ditangkap pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon merupakan keluarga yang tergolong tak mampu. Keluarga Pegi Setiawan alias Perong, yang baru-baru ini rumahnya digeledah oleh pihak kepolisian terkait peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, dikenal sebagai keluarga yang kurang mampu dan sering mendapatkan bantuan sosial. Kepala Desa Kepongpongan, Wawan Setiawan menjelaskan, kondisi keluarga Pegi dan penangkapan yang mengejutkan masyarakat setempat. Ia mengungkapkan, bahwa keluarga Pegi, yang terdiri dari orang tua bernama Rudy dan Kartini, dikenal kurang mampu dan sering menerima bantuan dari pemerintah desa. Meskipun Pegi tercatat sebagai warga Desa Kepongpongan, Wawan menambahkan, bahwa Pegi sendiri jarang dikenal oleh masyarakat setempat karena lebih sering berada di kota Cirebon. Namun, yang membuat situasi menjadi lebih membingungkan adalah fakta bahwa di Desa Kepongpongan terdapat lima nama Pegi. Wawan juga menambahkan, bahwa masyarakat desa tidak menyangka dengan kabar penangkapan Pegi. Sudah rumah tersebut, ini yang di depan saya ini, menggeledah selama kurang lebih tiga jam, dari pukul setengah dua siang sampai pukul setengah lima sore. Informasi yang diterima dari polisian dalam hal ini, Kasat Restrim Kores Cirebon Kota, yang kemarin juga ikut melaksanakan pengeledahan, mengatakan bahwa ada tiga anggota keluarga Pegi yang diperiksa di dalam dan ada beberapa barang bukti yang diamankan oleh petugas. Namun, barang bukti itu tidak dipublis atau tidak diinformasikan ke media. Namun, yang jelas, kemarin hasil pengeledahan, ada tiga anggota keluarga Pegi yang diperiksa oleh kepolisian gabungan dari Dirk Rimum, Kolda Jabar, maupun Kores Cirebon Kota. Ini saya akan mengajak tribunus untuk melihat lebih dekat ya rumah dari neneknya Pegi. Ini kita bisa lihat rumahnya. Sosok diduga Linda sahabat Vina Cirebon akhirnya muncul setelah Pegi setiawan ditangkap. Linda mengakui selama delapan tahun dirinya menghilang dan menjauh dari keluarga Vina. Kini setelah Pegi ditangkap, Linda baru muncul dan membuat pengakuan. Linda pun mengungkap alasan kenapa dirinya selama delapan tahun menghilang. Menurut Linda, kondisinya setelah delapan pelaku kasus Vina Cirebon ditangkap sangat memilukan. Apalagi saat rekaman suaranya saat kerasukan arwah Vina viral di media sosial. Linda mengungkap bahwa rekaman suara tersebut bersifat rahasia untuk bahan bukti penyidikan. Namun nyatanya, rekaman tersebut malah tersebar luas. Saya justru lebih parah di sini, bahkan tidak ada ikhtikat baik dengan keluarga Vina atau kepolisian setempat untuk minta maaf ke saya karena suara saya viral yang harus suara rekaman itu bersifat rahasia hanya untuk bukti ke penyidik, jelas dia. Menurut Linda, sejak penangkapan delapan pelaku, dirinya sudah tak bisa hidup tenang di Cirebon. Linda mengaku mendapat sejumlah teror hingga membuat nyawanya terancam. Diakui Linda, dirinya pun baru berani pulang ke Cirebon setelah kasus itu sudah tak lagi jadi perbincangan. Terima kasih telah menonton! Sosok diduga Linda sahabat Vina Cirebon akhirnya muncul setelah pergi setiawan ditangkap. Linda mengakui selama delapan tahun dirinya menghilang dan menjauh dari keluarga Vina. Kini setelah pergi ditangkap, Linda baru muncul dan membuat pengakuan. Linda pun mengungkap alasan kenapa dirinya selama delapan tahun menghilang. Menurut Linda, kondisinya setelah delapan pelaku kasus Vina Cirebon ditangkap sangat memilukan. Apalagi saat rekaman suaranya saat kerasukan arwah Vina viral di media sosial. Linda mengungkap bahwa rekaman suara tersebut bersifat rahasia untuk bahan bukti penyidikan. Namun nyatanya, rekaman tersebut malah tersebar luas. Saya justru lebih parah di sini, bahkan tidak ada ikhtikat baik dengan keluarga Vina atau kepolisian setempat untuk minta maaf ke saya karena suara saya viral yang harus suara rekaman itu bersifat rahasia hanya untuk bukti ke penyidik, jelas dia. Menurut Linda, sejak penangkapan delapan pelaku, dirinya sudah tak bisa hidup tenang di Cirebon. Linda mengaku mendapat sejumlah teror hingga membuat nyawanya terancam. Diakui Linda, dirinya pun baru berani pulang ke Cirebon setelah kasus itu sudah tak lagi jadi perbincangan. Keluarga almarhum Vina mempertanyakan keberadaan Linda selesai dirasuki arwah korban. Kini diduga sosok Linda muncul ke publik dan memberikan pernyataan. Ia pun mengaku dipaksa tutup mulut karena ada perjanjian. Dikutip dari Tribun News Bogor, rupanya Linda bukanlah nama asli. Sebaliknya, nama asli Linda adalah Dinda. Menurut pengakuannya yang viral, Linda mengaku hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun mengaku sengaja mengasingkan diri seusai dirasuki arwah Vina. Oleh sebab itu, hingga kasus ini viral kembali, Linda tidak mau membocorkan lokasi keberadaannya. Ia pun meminta maaf tak bisa mengungkapkan keberadaannya lantaran sudah ada perjanjian. Namun sosok diduga Linda ini tak membocorkan kepada siapa yang melakukan perjanjian tersebut. Saat ditanya soal sosok Egi, Linda sendiri mengaku tidak kenal dengan pelaku. Menurut Linda, semasa hidupnya, almarhum belum pernah menceritakan sosok Egi padanya. Linda hanya mengenal Egi yang merupakan pacar Vina. Namun hingga saat ini belum terkonfirmasi apakah wanita itu memang Linda atau bukan. Beredar pesan kakak Pegi Setiawan alias perong buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui Pegi disebut-sebut sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Egi di tahun 2016 silam. 8 tahun buron, Pegi berhasil ditangkap polisi di Bandung, Selasa, 21 Mei 2024, malam. Setelah Pegi ditangkap, chat WhatsApp kakak Pegi kepada temanya beredar di media sosial. Kepada temannya, kakak Pegi bernama Lucy mengaku kalau adiknya menjadi korban salah tangkap. Itu salah tangkap, malah kakak kita yang ditangkap, tulis Lucy. Lucy menjelaskan majikan sang ibunda kini tengah mengurus penangkapan Pegi. Ia lagi diurus sama majikan mama kita, tulis Lucy. Diketahui, ibunda Pegi merupakan asisten rumah tangga seorang advokat di Cirebon, yakni Yanti Sugiyanti. Terkait Pegi menjadi korban salah tangkap juga diungkapkan oleh pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jogi Nainggolan. Menurut Jogi, Pegi yang dibekuk polisi di Bandung diduga kuat adalah bukan Pegi yang masuk dalam DPO kepolisian. Hal itu kata Jogi berdasarkan informasi yang didapat dari sesama advokat KAI di Cirebon dalam grup WhatsApp-nya. Menurut Jogi, hal ini berarti Pegi yang ditangkap polisi bisa jadi bukan Pegi yang menjadi buronan polisi. Terima kasih telah menonton!